Intro Beginilah suasana duka masih menyelimuti keluarga Anggi Syafitri yang pada saat itu disemayamkan di rumah kakeknya di jalan Letda Sujono, Gang Budi, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembu. Isak tangis ibu korban yang tak henti-hentinya atas kepergian putri keduanya itu yang tidak disangka putrinya tewas mengenaskan di rumahnya di jalan Satria, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Saituan. Atas keberhasilan ungkap kasus pembunuhan Anggi Syafitri dalam hal ini, pihak keluarga apresiasi kinerja kepolisian dengan mengucapkan terima kasih terhadap Pol Restabes bersama Polsek Percut Saituan. Keluarga korban meminta keadilan dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Dalam kurun waktu 1x24 jam, tim gabungan Pol Restabes bersama unit reskrim Polsek Percut Saituan berhasil meringkus kedua pelaku pembunuhan sadis siswi SMA Negeri 11 itu. Kedua pelaku tersebut bernama Agung Prasetyo dan Herianto. Keduanya beralamatkan warga Tembung Pasar 10, Desa Bandar Halipa, Kecamatan Percut Saituan, Dali Serdang. Pelaku Agung Prasetyo yang merupakan pelaku utama yang melakukan aksi perampokan tersebut. Sementara rekannya bernama Herianto alias Olan berperan sebagai penjual barang-barang hasil rampokan. Saya berterima kasih kepada kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus anak saya ini. Kami sekeluarga berharap hukum itu menghukumnya seberat-beratnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya terhadap putri saya. Anggisa putri Tanjung harus benar-benar memang hukum itu ditegakkan sesuai dengan apa keinginan hati saya. Kedua pelaku berhasil diringkus petugas tim gabungan Polresta Besmedan bersama unit reskrim Polsek Percut Saituan di Jalan Pasar 10 Gang Amalia, Kecamatan Percut Saituan yang tidak jauh dari rumah korban. Namun naas, kedua pelaku tertangkap sedang bertransaksi hendak menjual laptop milik korban. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti 1 unit handphone, BPKB kendaraan roda 2 serta 2 buah STNK, uang tunai sebesar 200 ribu rupiah, 3 buah gelang tangan, 1 bilah pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, dan jilbab warna biru yang digunakan untuk mengikat mulut korban. Dari pengakuan pelaku, pelaku terpaksa melakukan lantaran butuh uang. Uang hasil rampokan digunakan pelaku untuk membeli narkoba dan bermain judi. Dalam aksinya, pelaku menghabiskan nyawa korban dikarenakan pelaku panik disebabkan korban berteriak maling. Akibat perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan dengan dikenakan pasal 338 Junto 365 Ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian, karena curiga, ibu korban diketahui pertama kali oleh ibu korban pada pukul setengah tujuh malam. Setengah tujuh malam, kemudian karena curiga, ibu korban pintu digedor-gedor tidak buka. Kemudian, ibu korban meminta tolong kepada tetangga untuk mendobrak pintu. Setelah didobrak, didapatkan korban di dalam kamar mandi dengan posisi kepala tertelungkup di dalam ember. Di dalam ember berisi air. Setelah diangkat, ternyata ditemukan luka tusuk. Luka tusuk di perut, kemudian ada luka sayat di perut, dalam posisi mata tertutup. Mata tertutup menggunakan kain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tiribrata TV Salam Tiribrata 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 Terima kasih.